Hai semua, perkenalkan nama aku Delphi So kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu interpreting dan serta perbedaan dari translating serta macam-macam interpreting So let's move to the video Oke, yang pertama, perbedaan translating dan interpreting Translating merupakan terjemahan pesan yang akan disampaikan dan dilakukan secara tertulis dan dapat berupa seperti text Sedangkan interpreting merupakan terjemahan pesan yang dilakukan atau disampaikan secara lisan atau secara oral Dan yang kedua, macam interpreting dan contohnya Yang pertama, ada simultan interpretation Simultan interpretation sendiri yaitu proses penyampaian kata-kata, pembicara dalam bahasa lain secara real time Ketika pembicara berbicara dari bahasa sumber lalu diterjemahkan ke bahasa sesara langsung Orang oleh si interpreter Dan yang kedua yaitu consecutive interpretation yaitu penerjemah yang menerjemahkan setelah setiap atau dua kalimat dari pembicara Biasanya kita dapat temukan ini di konser atau di rapat-rapat tertentu Kemudian yang kedua ada whispered interpretation Seperti namanya whispered yaitu berbisik Interpretasi berbisik ini bekerja dengan satu atau mungkin dua pendengar di dalam sebuah ruangan saat pembicara berbicara Juru bahasa menerjemahkan hanya untuk pendengar tersebut Kemudian dilanjutkan yaitu relay interpretation Relay interpretation adalah bentuk interpretasi yang melibatkan banyak interpreter Ini dapat digunakan untuk simultan interpretation dan consecutive interpretation Pada dasarnya ini melibatkan satu penerjemah yang menerjemahkan kata-kata pembicara Kemudian penerjemah kedua menerjemahkan kata-kata penerjemah pertama Jadi ada dua penerjemah yang pertama menerjemahkan langsung Dan yang kedua menyalurkan kata-kata penerjemah pertama kepada sang client Dan yang kedua ada liaison interpretation Seorang jurubahasa penghubung atau liaison interpretation adalah seorang jurubahasa yang terlibat untuk bertindak sebagai penerjemah antara dua orang Jurubahasa penghubung menerjemahkan untuk masing-masing secara bergantian Memungkinkan mereka dapat berkomunikasi dengan bebas dan relatif pelajar Ini bisa kita temui ketika kita ada dua orang Yaitu semisal dari orang Indonesia atau orang Amerika Yang satu orang Amerika Dan orang Indonesia ini tidak dapat berbahasa Inggris Dan Amerika ini tidak dapat berbahasa Indonesia Jadi ada interpreter yang menangahi pembicaraan mereka dengan menerjemahkan Menerjemahkan secara bergantian agar mereka sama-sama paham terhadap konteks yang dibicarakan Kemudian ada over the phone interpretation atau OPI Interpretasi melalui telepon atau bisa dilakukan secara panggilan video atau online Interpretasi telepon jenis ini telah mengalami lonjakan ketika kasus COVID-19 menyeber Kemudian orang seperti apa yang ingin menjadi interpreter? Yang pertama kemampuan berbahasa yang tinggi Baik bahasa sasaran atau bahasa sumber Kemudian orang yang memiliki pengetahuan budaya yang tinggi terhadap bahasa sasaran Kemudian orang yang suka meneliti dan mempelajari hal baru Seperti perkembangan bahasa sumbernya Dan yang keempat Apa aspek lain dari interpreting? Well aspek lain dari interpreting adalah kemampuan mendengarkan dan berbahasa yang baik Bahasa sumber dan bahasa sasaran itu harus sama-sama baik Dan yang ketiga itu konsentrasi dan fokus yang tinggi Serta etika profesional Jadi maksud etika profesional ini menjaga informasi Menjaga informasi rahasia seperti informasi perusahaan atau negara Atau yang lain-lain Dan kemudian hal apa yang terbaik dari interpreting? Yaitu melatih konsentrasi yang sangat tinggi Karena harus switching dengan cepat dua bahasa tersebut Dan kemudian kemampuan berbahasa yang tinggi pula Dan yang keenam yaitu keuntungan lain dari interpreting Yaitu tidak perlu menulis terjemahan ke atas surat atau ke atas kertas Atau tidak perlu mengetik Dan lebih menghemat waktu Karena kita langsung menerjemahkan Kemudian kualitas berbahasa sumber yang akan meningkat seiring bertambahnya jam terbang Ya sekiranya itu dulu dari aku Tentang apa itu interpreting Dan mungkin sekarang udah jadi lebih paham apa itu tentang interpreting Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video